Satpol PP bongkar ruko serobot bahu jalan dan saluran air di Pluit. Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menegaskan bakal terus melakukan pembongkaran terhadap seluruh ruko yang menyerobot saluran air dan bahu jalan di Pluit, Jakarta Utara. Pembongkaran masih berjalan, masih terus kami lanjutkan pembongkaran yang masih tersisa, ucapnya kepada awak media, Jumat, tanggal 26 Mei tahun 2023. Sebagai informasi, pembongkaran terhadap puluhan ruko di Pluit yang menyerobot bahu jalan dan saluran air ini sudah dilakukan sejak Rabu, tanggal 24 Mei tahun 2023, lalu. Pada hari pertama pembongkaran, Satpol PP menertibkan 20 bangunan ruko. Hingga saat ini, proses pembongkaran ruko yang serobot bahu jalan dan saluran air itu terus dilakukan bersama juga dengan pemilik ruko. Arifin menyebut, proses pembongkaran terus dilakukan berdasarkan surat rekomendasi teknis yang diterbitkan suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Jakarta Utara.